Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa Oke ya, berjumpa lagi dengan saya, Haninata Santoso Dan pada video kali ini, saya mengundang seseorang yang sangat spesial Kali ini backgroundnya adalah seorang dokter Siapa beliau adalah? Dr. Harato Jaya Di Santoso Selamat datang Pak Dokter ya Oke, beliau sering disebut dengan Dr. Har Betul ya Pak Dokter ya? Betul ya Pak Dokter ya? Oke ya, tetapi sebelum saya mewawancarai beliau Karena beliau adalah seorang background dokter Dan juga bergabung di Komunitas Yes ya Kita akan gali banyak apa yang beliau dapatkan dari Komunitas Yes Tapi setelah yang satu ini Oke ya, saya akan langsung bertanya sama Dr. Har ya Oke, Dr. Harato bisa diceritakan ya backgroundnya Pak Dokter Seperti apa dan Pak Dokter asalnya dari mana? Saya asal asli lahir dari Mataram Mataram Lombok ya? Lombok, di Masa Tenggara Barat Oke Saya lahir sekolah sampai SMA di Mataram Kuliah di Surabaya Terus setelah kuliah, ada pengabdian satu tahun ya Kebuatan Lombolinggo Kebuatan Lombolinggo Di keraksaan tepatnya Terus kemudian setelah itu balik ke Lombok Pengabdian di Lombok Utara Di Puskesmas Setahun setengahan Terus kemudian di rumah sakit sampai sekarang Sudah tiga tahun lebih Wow, lah biasa ya? Ya Nah, Anda yang punya cita-cita dokter tentunya Kepengen ya? Pengen jadi seorang dokter Begitu ya Pak Dokter ya? Memang IPA dari kecil jadi seorang dokter? Ya, dari sekolah itu lihat dokter keren Oh gitu ya? Ya, semua orang kayaknya mau jadi dokter waktu itu Oke, kalau nggak salah juga keluarga ada yang dokter juga ya? Keluarga ya kakak Kakak ya? Ikuti jejak kakak Ikuti jejak kakak ya? Iya Oke, mungkin bisa ceritakan deh pengalaman dokter itu seperti apa? Iya Belajar sekolah dokter itu butuh berapa lah tahun? Ya, kebetulan saya agak cepat ya Kemudian karena kurikulumnya beda waktu itu Lima tahunan lah sudah selesai dokter Kemudian ya pengabdian satu tahun Internship namanya kan Sekarang setelah itu langsung jadi dokter ya Sekitar enam, enam setengah tahun sudah jadi Enam setengah tahun ya Oke, anda yang punya cita-cita jadi dokter ya Iya Enam sampai diju tahun lah ya kuliah dokter ya Iya Nah mungkin bisa ceritakan kenapa pak dokter ini kepingin menjadi seorang dokterpreneur ya? Dokter entrepreneur Selain dokter juga menjadi seorang pengusaha ya Iya Dulunya karena awalnya kan jadi Pak Andi Saya Biasa Memang karena pekerjaan sebagai karyawan juga sih ya Karyawan di rumah sakit Di IGD-nya ya IGD Dan ya kadang ke ruangan, ke poli, mana-mana lah keliling Nah itu kita rasakan Bertahun-tahun itu kok kita ke rumah Ke kantor Ke rumah kantor gitu Jadi Kok hidup tuh kok kayak gini aja ya Kayak Monoton gitu ya Monoton Tidak ada apa ya Sesuatu yang Membuat kita bersemangat untuk hidup Tidak ada sesuatu yang Apa Mungkin ya Spesialis Spesialis kerja lagi kan Oke Kerja yang ada di rumah sakit Di rumah sakit pun Ada jam kerja juga Diatur juga Dan juga biasanya Saya lihat teman-teman dokter spesialis juga Waktunya itu Kebanyakan di tempat praktek Tempat praktek ya Ya Entah di rumah sakit atau di klinik Atau praktek pribadi Entah waktunya pasti Saya lihat memang sangat minim Untuk keluarga Apalagi sosialisasi dengan teman Tapi apakah bener Banyak orang kan Kita jadinya jadi dokter Terus terang pak dokter ya Saya diri juga kita jadinya jadi dokter Cuman sedikit meleset Ya jadi temannya dokter Apotheker Apotheker seorang pengusaha Mungkin banyak orang pengen jadi dokter tuh kan Melihat seorang dokter tuh Pasti secara finansial Pasti banyak Betul ya Terus Itu langsung yang dikejar Tapi pada kenyataannya Yang dokter alami gimana Beda Dari kecil memang kelihatannya dokter itu Ada prestis ya Ada guys Apa namanya itu Yang Kebanggaan Kebanggaan Tapi di lain sisi setahun lulus Kebetulan saya masuknya itu Peralihan antara ASKES ke BPJS Oke Nah itu saya lihat di Kebetulan mungkin karena di Musa Tenggara Barat itu Agak Ketimur Kedaerah ya Kedaerah Nah itu juga Saya lihat tenaga dokter memang Kurang ya Kurang peratas lah Kurang Income memang kurang lah Kurang kecil Masih kecil ya Masih kecil Dan juga untuk Hidup itu memang agak Berat lah Oke Karena memang Dari pemerintah dari apa yang Dari arti saya Sistemnya seperti itu Apalagi dengan BPJS yang terlambat Kemarin beritanya itu ya Oh gitu ya Dasar dokter otomatis Lempok juga Jadi ya Betul di ujung-ujungnya ya Memang pendagang kesehatan yang Yang disusahkan Jadi yang dari saat itu Mulai berpikir ingin menjadi Seorang pengusaha ya Ya Karena memang Selain monoton Selain dari ekonomi juga Jarang kumul keluarga Waktu juga kurang ya Kurang sekali Meskipun Banyak penghasilan Tapi waktu juga Pasti berguna Apalagi di EGD ya pak dokter ya Iya Itu kan sampai lembur-lebur Kalau saya tahu ya Ekstra-ekstra lemburnya Tidak bisa Pas jam segitu pulang Tidak bisa Kita harus ekstra Karena memang Kita kan pelayanan Sampai tuntas dulu Baru kata Legah gitu Bisa mulai Bisa setengah-setengah gitu Oke singkat cerita 8 bulan yang lalu Berketemu dengan komunitas Seeds ya Itu mungkin bisa ceritakan Kenapa kok Cari komunitas Cerita awalnya ya Pak Ibu Ya boleh Awalnya memang Setahun yang lalu lebih Sekitar Januari 2010 ya Saya melihat di Youtube Tidak sengaja waktu itu Waktu tahun baru saya lihat Bumpuk ini Bagus sekali ini ya Ada Channel Youtube bagus Channel Youtube Success Before 30 Di Youtube itu saya lihat Kontennya kok motivasi ya Memberikan Semangat hidup baru ya Yes Membentuk pola pikir kita Yang selama ini negatif Ya Menuruskan lah Artinya menuruskan Apa yang kita selama ini pikir Pesimis gitu ya Semuanya diluruskan Dibahas Tentang semua nilai-nilai Kehidupan yang tidak Diajarkan di sekolah Ya Dan bahkan orang tua pun Tidak mengajarkan Jadi Saya tahunya itu Luar biasanya itu Di Youtube gitu Jaman sekarang ini luar biasanya Di Youtube ya Oke Setelah itu saya Lihat karena tekat semakin lama semakin bulat Sudah ingin mengubah Nasib diri sendiri Dan keluarga Kebetulan saya sudah berkeluarga Jadi saya memutuskan Saya harus Menyerah ilmu Saya harus belajar Belajar Intinya satu ya Belajar dulu ya Oke Saya harus belajar dengan Gurunya ya itu ya Yang disaksikan berterti Bapak Jandera Putan Negara Bapak Jandera Putan Negara Saya harus bisa seperti ini Karena saya ingin membahagiakan diri saya Orang tua saya Dan teman-teman Dan juga Orang yang saya cintai Oke Berarti kurang lebih hampir 8 bulan Pak dokter ya 8 bulan baru kerja ini Oke Harapan belajar Terus ketemu Belajar Terus Dapat apa lagi Setelah benar-benar masuk Dalam komunitasnya sih Nah selain dapat teman yang luar biasa banyaknya ya Dari Sabal Febler Oke Dan bahkan dari luar Agri ya Agri ya Kemudian dengan keluarga juga lebih Akrab ya Jadi lebih Memang diajarkan harus memang untuk keluarga itu Walaupun kita berusuhan Kita harus Mengalah ya Kita harus Apa namanya Menjalin hubungan yang bagus Ya jadi yang diomong 8 aspek itu Pak dokter ya 8 aspek susan bisa dilihat di channel youtube Beliau ya Jadi 8 aspek itu bukan cuma masalah uang aja Pak dokter ya Ada banyak Ada ya Keluarga, karir Kesehatan Kesehatan, liburan Pengembangan diri Hubungan manusia dan lain sebagainya ya Dan Pak dokter sudah mulai seimbang ke arah sana ya Saya belajar ke sana Mulai ngejar ke sana Kejar seimbang Hidup harus seimbang Yes Oke Nah kemudian Apa tantangan di awal Dari seorang dokter Menjadi dokterpreneur Ini kan pasti ada tantangan nih Berubah ya Merubah Karena mindsetnya agak gitu Ya memang kadang kita Sering kali kembali ke mindset yang lama gitu Karena sering negatif mungkin pikiran Karena mungkin ya memang dari lingkungan juga sih Lingkungan ya Oke Pengaruh Kemudian tantangan Tentu saja orang-orang terdekat kita pasti Menolak gitu Karena dianggap aneh gitu ya Aneh ya Karena tidak biasa gitu ya Tapi tidak apa-apa Karena saya belajar memang Mau sukses juga memang harus lain daripada yang lain Oke Setuju saya betul ya Memang lingkungan kita tidak akan mendukung pada awalnya Tapi Tenang aja Kalau kita sudah Mendapatkan sesuatu ya Apalagi impian kita tercapai Lingkungan kita pasti akan mendukung Pak Naftar Saya juga belajar dari Bapak Handi Dan saya Kita harus percaya dulu Jangan melihat dulu ya Harus percaya Pasti kita punya impian Pasti yang bisa kita capai Pasti kita capai Dan jangan menyerah sampai impian tersebut terwujud Oke Omong-omong masalah yang diam Percaya dulu baru Mencapai ya Believe to see Percaya dulu baru melihat Selama 8 bulan ini Pak Dokter Yang dulunya diri Percaya dulu Sekarang sudah benar-benar terjadi Itu apa Pak Dokter? Dulu saya ini sangat pesimis Jadi saya tidak percaya Karena memang Memang penghasilan saya tidak cukup Untuk keluar negeri Selama ini hanya mimpi-mimpi ya Saya mimpi untuk keluar negeri Saya sudah buat pasport sebenarnya Dari tahun 2013 itu Tapi Pasportnya itu sudah mati ya Sudah 5 tahun Kosong sama sekali Tidak ada keluar negeri Sampai ditanya Kamu tidak ada kosong semua ini Iya Malu sempat keluar negeri Malu sebenarnya Karena belum bisa keluar negeri Tapi kebetulan dengan Komunitas yang luar biasa Komunitas Yes Saya berhasil mendapatkan 2 tiket gratis Ke China ya Hahaha Selamat Pak Dokter Terima kasih banyak Jadi bagi teman-teman sejauh Yang ingin memiliki Suatu hidup yang lebih baik Hidup yang bagus Yang baik dalam 8 aspek kehidupan ini ya Aspek yang tadi saya rasa sebutkan Bisa dilihat juga di Youtube Cara sukses di 430 ya Pokoknya intinya Bebas waktu dan bebas finansial Yes Tentu saja semua orang Mau ya Pak AJ Pasti Itu impian semua orang di seluruh dunia Karena waktu itu sangat Ini ya Waktu itu sangat terbatas Yes Kita tidak tahu Orang tua kita punya waktu Masih berapa lama lagi Kita tidak tahu Orang-orang kita juga Sangat terbataskan hidup Hanya sekali teman-teman Mungkin itu saja Oke Thank you Pak Dokter ya Atas kehadirannya di channel Youtube Saya ya Dan Kita doakan ya Semua teman-teman Khususnya yang Di bidang kesehatan ya Anda yang mau jadi seorang pengusaha Anda bisa segera bergabung Bersama komentasi yang luar biasa Yaitu Komentas Yes Oke Sukses untuk kita semua Dan selalu salam hebat Luar biasa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax